So cold outside, I'm alone, I'm alright It's so cold outside, I'm alone, I'm alright Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke, peran setop kontak sangat penting dalam kehidupan sehari-hari Semua peran telan elektronik membutuhkan setop kontak agar bisa terhubung ke listrik guys Sebelum masuk ke pembahasannya, aku akan jelasin tentang apa itu setop kontak Udah, gak usah dijelasin, semua orang tau kok tempat itu nyolak-nyolak itu kan Oke, sip, tapi tau gak sih, kalau di setiap negara berbeda jenis setop kontaknya Sesuai dengan standar negaranya masing-masing Apa iya, asok tau lah tau dari mana, sumbernya dari mana Bek-rap, 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 Bek-rap Cari tau sendiri Jadi ada 15 jenis setop kontak di seluruh dunia guys Mulai dari tipe A sampai tipe U Banyak juga ya, udah dijelasin semuanya Hmm, kok? 10 aja 10? 5 aja Ya, 5 Oke, yang pertama in my country Setop kontak jenis ini tidak asing lagi bagi kita yang tinggal di Indonesia Ini adalah setop kontak jenis F Bentuknya yang bulat dengan dua lubang untuk konektor Serta digulangkapi dengan klik ground yang terpasang pada sisi atas dan bawahnya Selain itu, tempat stackernya pun sedikit masuk ke dalam Sehingga sangat aman untuk digunakan Selain tembok F, di Indonesia juga menggunakan tipe C dan Ki Yang pastinya pernah kalian lihat Yang kedua, setop kontak di negara Jepang Di negara Jepang umumnya menggunakan setop kontak tipe A Walaupun ada sebagian menggunakan tipe B Setop kontak jenis ini memiliki dua lubang konektor berbentuk PP Kalau kita amatin lebih dekat Antara pin 1 dan P2 besarnya tidak sama Jadi, ketika kita menggunakan stacker ini Stacker ini hanya bisa dimasukkan dengan satu cara Berbeda dengan tipe F Ketiga, Australia Ini adalah foto kosaan liburan ke negeri Kangkuru Di sana, stok kontak yang digunakan adalah bertipe I Dengan bentuk konektor seperti ini Gak alai juga sih Dua konektornya sih berbentuk V terbalik Dengan kemiringan 30 derajat Terdapat satu pin di tengah Yang berfungsikan sebagai ground Ditambah dengan satu saklar pengamalan di bagian atasnya Stok kontak di negara Italia Di Italia, stok kontak tipe L Adalah stok kontak standar yang digunakan Di mana ada dua varian yang dipakai Yaitu varian 10 Aper dan 16 Aper Di mana juga kita melihat bentuk stackernya berbentuk garpu Oh, bukan yang ini Terbilang aman karena pada konektornya terlapis dengan isolator Maka dari itu aman digunakan Stok kontak di negara Palesti Di Palestina, stok kontak yang digunakan adalah bertipe H Di mana lubang stackernya agak masuk ke dalam Dan tiga lubang koneksinya berbentuk segitiga Oke guys, sekian dulu video ini Terima kasih Jangan lupa like-nya juga ya Dan Oke guys, jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik Tidak cok Terima kasih